Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game boss simulator dan nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara setting game busit atau bus simulator Indonesia agar tidak lag dan patah-patah guys Nah karena tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya telan selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selesap mengantung buat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini cara setting game busit atau bus simulator itu cukup gampang ya guys disini langkah yang pertama kalian bisa langsung masuk ke fitur pengaturan atau gergi yang ada di sebelah tanda silangin ya guys nah disini untuk pengaturan atau setting yang pertama yaitu di bagian stir ya guys disini mode stir kalian bisa pilih melalui stir yang manual atau kalian bisa menggunakan dengan hanya memeringkan HP kalian atau dengan tanda panah yang seperti ini ya guys terserah kalian mau pilih yang mana akan tapi saya sarankan kalian pilih mode stir manual saja guys karena lebih seru nah kemudian untuk posisi stir kalian bisa pilih di kiri atau kanan terserah kalian mau pilih yang mana akan tapi disini kita pilih yang kiri saja setingan dari bawaan aplikasinya ya guys di kiri dan untuk gasnya atau red dan remnya berada di kanan nah kemudian sensitivitas stir nah disini untuk sensitivitasnya kalian bisa tinggikan atau rendah sedang ya guys kalian bisa tinggi atau sedang terserah kalian mau pilih yang mana akan tapi disini kita pilih yang 50 saja ya guys jadi yang 50 ini misalnya sudah kelihatan banget ya guys nah setelah itu kalian bisa masuk ke visual ya guys nah di visual ini mulai dari grafik sender ya guys kemudian tekstur jarak pandang lapisan asfal pohon nyata kualitas bayangan pantulan asfal tampilan fps ya guys kemudian penumpang dalam bus juga disini kalian bisa tampilkan ya guys nah supaya kalian lebih eh server mainnya kalian tinggal klik tampilkan saja kemudian untuk yang disini untuk kualitas grafis disini kita pilih custom ya guys atau kalian bisa pilih yang terbaik juga terserah kalian mau pilih yang mana akan tapi disini jika HP kalian mengalami lag atau patah-patah kalian bisa pilih yang rendah saja ya guys nah disini kita pilih yang custom aja kemudian untuk sendernya disini kita pilih yang terbaik ya guys kemudian teksturnya kita pilih yang bagus juga ya guys nah kemudian untuk jarak pandang kita pilih yang jauh kemudian lapisan asfal kita hidupkan kemudian pohon nyata kalian bisa hidupkan juga akan tapi jika kalian mengalami lag dan patah-patah kalian bisa matikan kemudian untuk kualitas bayangan kalian bisa pilih bagus ya guys untuk HP-HP yang memiliki RAM cukup rendah kalian bisa pilih bagus jangan yang terbaik kemudian pentulan asfal kita pilih yang rendah juga kemudian untuk tampilan FPS nya kalian tinggal pilih auto ya guys nah disini untuk penumpang dalam bus kita klik tampilkan kemudian tampilkan jumlahnya juga atau kalian bisa tidak tampilkan terserah kalian oke disini kalian bisa tampilkan sampai ukuran 15 atau yang lebih tinggi seterusnya ya sampai dengan 30 oke disini kita pilih yang 15 saja oke nah setelah itu di bagian suara ya guys nah di bagian suara ini ada dua opsi ya guys yang pertama yaitu efek suara kemudian volume musik nah disini untuk volume suara kalian bisa tingkatkan untuk volume musik juga kalian bisa tingkatkan sampai 100 ya guys disini untuk musiknya dan untuk volume suara entah itu klaksonnya ataupun eh apa namanya klakson atau teloletnya guys kalian bisa pilih yang 100 supaya lebih jelas kemudian di fitur lainnya ini disini ada jadwal keberangkatan ya guys kemudian siklus siang dan malam kalian bisa nyalakan guna sistem hujan kita nyalakan juga mode transmisi juga kita pilih yang otomatis jangan yang manual atau manual ha disini ke kepadatan lalu lintas kita pilih yang auto ya guys jika kalian ingin yang eh supaya kalian lancar main kalian bisa pilih rendah ya guys atau sedang terserah kalian nah kan tapi jangan pilih yang tinggi nanti macet banget dan boss kalian itu cepat rusaknya ya guys nah kemudian kaca spion disini kita pilih kiri kanan kita aktifkan saja nah disini fitur yang paling penting yaitu di map atau petanya ya guys nah disini jadi semakin banyak data yang kalian unduh ya guys atau map yang kalian unduh otomatis disini eh gamenya akan mengalami lag dan patah-patah akan tapi itu juga bergantung terhadap penyimpanan atau kapasitas HP kalian ya guys atau ramat HP kalian nah semakin tinggi ramah HP kalian otomatis disini kalian bisa download atau unduh berbagai map yang ada disini ya guys yaitu Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sumatera Sulawesi dan Kalimantan disini kalian bisa lihat untuk Jawa Tengah ini merupakan map yang paling besar ya guys kapasitasnya disini sampai dengan 132 MB ya guys atau MB nah jadi semakin banyak yang kalian unduh otomatis ukuran gamenya akan semakin besar dan data gamenya semakin besar pula otomatis disini kalian itu bisa mengalami lag dan patah-patah jika lo ram HP kalian itu kecil ya guys jadi sesankan kalian bisa download dua saja atau Jawa Tengah saja ya guys yang paling besar oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa masuk ke fitur garasi ya guys di fitur garasi ini nah disini untuk yang pertama disini ada kondisi bus ya guys oke kita tunggu dulu proses loading nya oke disini kita tunggu ya guys oke nah disini di fitur kondisi bus kemudian disini juga 90% bagus ya guys kondisi bus kita nah kemudian disini ada fitur servicenya ya guys disini kalian bisa service nanti jika lo kondisi bus bus kalian itu dibawah 60% ya guys nah kemudian disini di fitur livery ya guys unduh template atau pilih berkas livery kalian bisa pilih atau resolusi tinggi kalian bisa reset terserah kalian semakin tinggi resolusinya otomatis disini semakin eh sering terjadi masalah juga di game bus simulator kalian akan tapi jika lo ram atau penyimpanan kalian itu banyak otomatis disini kalian bisa pilih resolusi tinggi saja ya guys jika lo kalian ingin bermain game tambah nyaman atau tambah seru nah kemudian disini di fitur klakson ya guys disini atau fitur teloletnya unduh telolet marker ya guys disini kalian bisa juga ada tiga telolet ya guys disini ada telolet pertama kemudian telolet kedua ada telolet ketiga nah disini kalian bisa gunakan juga atau milih telolet melalui penyimpanan atau file manager HP kalian nah disini juga ada fitur ini ya guys keranjang kemudian disini fitur eh kerusakan atau ekstorior ya guys disini kerusakan kerusakan atau titik-titik kerusakan yang ada di bus kita ya guys kalian bisa lihat disini banyak sekali kerusakan nah kemudian disini ada fitur musik ya guys nah ini yang paling penting yang banyak orang sekali menanyakannya disini ada fitur radio dan musik ya guys nah disini kalian bisa menambahkan musik ke game bus simulator ini yang ada di galeri atau di HP kalian ya guys musik yang ada di perangkat kalian kalian bisa tambahkan ke game ini nanti kalian bisa mainkan saat kalian bermain bus simulator atau sedang menarik penumpang atau sedang di track pokoknya di asfal ya guys atau di jalanan kalian bisa mainkan musiknya ya guys nah jadi kalian tinggal klik tambah lagu atau tambah playlist terserah kalian mau pilih yang mana nanti kalian akan diarahkan ke penyimpanan atau file manager kalian kalian tinggal tambahkan saja langsung disana ya guys nah semakin banyak musik yang kalian tambahkan otomatis ukuran gamenya atau penyimpanan data gamenya otomatis semakin besar otomatis disini kalian juga harus menyediakan penyimpanan yang cukup besar agar tidak terjadi lag dan patah-patah saat kalian bermain game oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara setting game bus simulator Indonesia agar tidak lag dan patah-patah ya guys oke semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share ke kalian agar kalian bisa minta apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini kalau ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye